Dekil di waktu itu atau di tempat itu tidak boleh. Di WC itu tidak boleh dekil. Yang boleh apa Ustadz? Nyanyi. Loh kok sama nyanyi? Jadi sudah diam saja. Lebih cepat lebih bagus kalau di kamar mandi itu. Kalau lama setannya nanti akan bergerak. WC itu kan tempatnya setan. Di waktu ngantuk itu juga tidak disarankan untuk dikir ngantuk. Nanti agak salah. Ya latif, ya latif, ya latif, layatif, layatif. Jadi layatif bukan ya latif. Karena ngantuk. Dikir tidak boleh dalam keadaan jimak. Karena seorang yang dikir jimak sama istri. Allahuakbar, Allah Allah. Lahaulah, lahaulah. Terus Fujurni ngomong langsung Pak Wisntek. Sodaqallahul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an hakim ibn Khiza min radiyallahu anhu kal. Dari hakim ibn Khiza mudah-mudahan Allah meridoinya ia berkata. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tidak patut, tidak boleh ditegakkan hukum pidana di dalam masjid. Dan juga tidak patut atau ditegakkan tuntut belah di dalam masjid. Ini fungsi masjid di jaman Rasulullah. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan diantaranya fungsi masjid itu untuk tempat tawanan waktu itu. Jadi ada tawanan diikat di tiang-tiang masjid. Artinya orang non-muslim boleh masuk masjid. Kalau di sini itu dijelaskan bahwa masjid itu tidak boleh untuk persidangan. Yaitu masalah hukum pidana. Hukum pidana saja tidak boleh. Apalagi hukum perdata yang berkaitan dengan dunia atau harta benda. Kalau kita lihat di jedah itu ada masjid Al-Qisos Pak ya. Pak Yusuf pernah sana. Masjid Al-Qisos itu masjid yang biasa untuk mengumumkan. Umpamanya ada todakwah, bukan todakwah, tapi pidana. Itu mau dihukum mati, itu diumumkan Pak. Bahwa besok hari Jumat di sini ada hukuman mati di penggali itu Pak. Diumumkan. Dan itu untuk umum. Jadi orang yang bisa melihat begini. Kalau umpamanya ngapun dan Pak Yusuf ke sana, pasti bawa kamera. Jadi disuting begitu. Dan itu diperbolehkan. Jadi memang diumumkan. Jadi orang ini mau dihukum mati dan seterusnya. Nah zaman Rasulullah itu masjid tidak boleh dipakai untuk persidangan masalah hukum pidana. Nah kenapa persidangan yang dilakukan biasanya itu ada debat. Perdebatan, membetulkan, menyalakan, dan seterusnya. Jadi kalau hanya untuk yang lainnya, masjid itu secara umum fungsi utamanya adalah untuk ibadah. Nah para ulama itu mengaris bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua. Ibadah mahdoh dan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa sih? Ibadah yang kaifiyah. Tata caranya. Waktunya. Tempatnya. Itu sudah ditentukan. Contoh, haji. Jadi tata cara haji ya semacam itu. Waktunya ya itu. Tempatnya ya itu. Tidak boleh. Kita haji. Terus langsung ayo haji. Lalu ibadah mahdoh. Kebalikannya ibadah yang tata cara, waktunya, lalu tempatnya tidak ditentukan. Ya secara pasti. Contoh, mikir. Contoh, itu apa? Doa. Itu waktunya tentu, apa? Caranya tidak ditentukan. Cuma memang mikir itu ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang terlarang. Ya kadang-kadang kita salah paham atau tidak paham. Mikir di waktu itu atau di tempat itu tidak boleh. Di WC itu tidak boleh mikir. Ya. Jadi kalau sudah di kamar mandi, sudah tidak boleh mikir. Yang boleh apa Ustadz? Nyanyi. Loh kok tambah nyanyi. Ya. Jadi sudah diam saja. Lebih cepat, lebih bagus kalau di kamar mandi itu. Ya. Kalau lama setannya nanti akan bergerak. Itu WC itu kan tempat casetan. Nah. Di waktu ngantuk itu juga tidak disarankan untuk mikir ngantuk. Nanti agak salah. Ya latif, ya latif, ya latif. Layatif, layatif. Jadi layatif bukan ya latif. Karena ngantuk. Mikir tidak boleh dalam keadaan jimak. Ya. Ini di bujoknya pun. Ya. Karena seorang yang dikir jimak sama yudah. Allahuakbar. Allahuakbar. Lahawlah. Lahawlah. Ya. Terus bujoknya ngomong langsung. Pak. WC itu. Sodaqallahul adim. Oh ya weh sih. Ya selesai. Jadi waktu jimak itu tidak disarankan untuk dikir. Nah. Itu kan ada doanya Ustadz. Sebelum. Sebelum jimak. Jadi ibadah ada doa. Nah masjid itu zaman Rasulullah tidak hanya untuk sholat. Ya nanti di belakang ini ada beberapa. Cuma ada larangan masjid itu tidak dipakai untuk menegakkan hukum-hukum pidana termasuk bela tuntut. Ya umpamanya ya menuntut sesuatu karena adik saya dibunuh. Saya tuntut di situ umpamanya. Ini tidak diperkenankan. Nah kalau di sini ya tidak mungkin lah. Waktu itu mungkin apa tempat untuk pengadilan itu belum ditentukan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menghidupkan sholat sholatat kepada Allah. Patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya umpamanya keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang sholat sholatha. Ya umpamanya jodoh. Mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang sholat sholatha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit. Baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya. Menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.